Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan aku Nikan Aulia di channel youtube DTR Info Teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Mengapresiasi karya angkatan balai pustaka Yaitu Cerpen yang berjudul dari Siak ke Singapura Karya M. Kasim Secara garis besar, Cerpen ini menceritakan tentang Wang Kelang dan anaknya si Kedah Yang pergi ke Singapura menggunakan tongkang Di perjalanan, Baden menghadang tongkang mereka Semua orang yang berada di dalam tongkang merasa ketakutan Begitu juga dengan Wang Kelang dan Aknaknya Sehingga Wang Kelang memiliki nazar untuk berkuasa Selama dua hari jika mereka selamat Tetapi Baden tak kunjung berhenti Akhirnya Wang Kelang kembali bernazar untuk memotong kambing Jika ia dan anaknya selamat sampai di Singapura Kebetulan waktu itu Baden berhenti Dua-tiga pekan setelah itu mereka sampai di Singapura Kemudian Wang Kelang merasa ia tak perlu nih Membayar nazarnya itu Hingga Wang Kelang berkata Di laut ia yang kuasa Di darat apa poela tenaganya Di pertakutinja aku Di laut Kutepo ia Sampai di darat Nah artinya disini adalah Di laut ia yang kuasa Di darat apa pulau tenaganya Di pertakutinja aku Di laut Kutepo dia Sampai di darat Kita beralih ke pembahasan selanjutnya Yakni tiga apresiasi yang akan dilakukan Yaitu bagian yang pertama Menjadikan diri sendiri sebagai tokoh utama Yakni tokoh utamanya itu adalah Wang Kelang Kedua hubungan antar unsur intrinsik Yakni salah satu hubungan antar unsur intrinsiknya itu adalah Tema dan latar Ketiga adalah diksi Diksi di dalam cirpen dari siak ke Singapura Nah perlu untuk teman-teman ketahui Cirpen dari siak ke Singapura ini Merupakan cirpen kumpulan Dari cirpen teman duduk Karya Muhammad Kasim Jika teman-teman penasaran Mari kita cek video selanjutnya Proses yang pertama Yakni menjadikan diri sendiri Sebagai tokoh utama Nah disini Tokoh utama dari cirpen ini adalah Wang Kelang Dari cerita cirpen sebelumnya Wang Kelang ini digambarkan dengan orang yang kikir Dan tidak mau menepati janji Bahkan nazar yang sudah ia ucapkan Seperti ia tidak ingin membayar nazar yang ia katakan Ketika berada di tongkang dalam suasana gentir Tetapi ketika ia sudah berada di suasana tenang dan damai Ia malah tidak mau menepati nazarnya itu Bahkan pura-pura untuk tidak ingat Nah ketika saya berada di posisi beliau Yakni posisi Wang Kelang Tentu saya akan juga berdoa kepada Tuhan Agar terhindar Dari segala musibah Serta saya juga akan bernazar seperti Wang Kelang Nah nazar yang saya ucapkan Yaitu akan berpuasa juga jika selamat Tentunya saya akan membayar nazar itu Nazar ini adalah janji Ketika yang kita minta itu tercapai Maka nazar ini wajib untuk dibayar Sebagaimana nazar ini juga utang Wajib dibayar Dan jika tidak Maka akan berdosa Teman-teman semua selanjutnya kita fokus ke apresiasi bagian kedua Yaitu hubungan antar unsur intrinsik Di sini kita akan membahas tentang hubungan antara tema dan latar Kita fokus kepada teori yang dikemukakan oleh Nurgian Toro Mengenai latar akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir tokoh Dan karenanya akan mempengaruhi pemilihan tema Atau sebaliknya tema yang dipilih akan menutup pemilihan latar yang sesuai dan mampu mendukung Ini terdapat pada tahun 2002 pada halaman buku 75 Nah teman-teman semua Selanjutnya kita fokus kepada bagian tema Tema Cerpen dari Siak ke Singapura Memiliki tema tentang nazar yang diucapkan ketika dalam musibah Dan tidak dilaksanakan ketika sudah waktunya Selanjutnya kita fokus kepada bagian latar Karena latar yang diambil di sini adalah latar suasana Nah kita bisa melihat nih Tongkang yang dinaiki oleh Wang Kelang dan si Kedah mengalami musibah di perjalanan menuju Singapura Nah musibah ini adanya badai yang kencang Ketika itu Wang Kelang bernazar nih Jika ia selamat sampai Singapura Ia akan berpuasa selama dua hari Selanjutnya Badai menjadi-jadi Semua barang dibuang ke laut Melihat anaknya yang kembali menangis Wang Kelang kembali bernazar untuk memotong kambing Bila selamat sampai Singapura Kebetulan badai berhenti di saat itu Ketika badai berhenti Wang Kelang memiliki rasa menyesal Karena sudah bernazar memotong kambing Ia rasa dengan puasa selama dua hari itu Sudah cukup untuk membayar nazar yang ia ucapkan sebanyak dua kali tersebut Kemudian dua tiga pekan setelah itu Wang Kelang dan anaknya sampai di Singapura Tiba-tiba mereka teringat dengan gulai kambing Ketika itu sekedah bertanya nih pada bapaknya Kapan kita akan membayar nazar pak? Kemudian bapaknya itu pun menjawab pada kutipan ini Sesudah di darat apa peduli dengan badai lagi? Di laut ia yang kuasa Di darat apa pula tenaganya? Dipertakutinya aku di laut Kutipu dia sampai di darat Kalau ia tidak senang dengan nazarku Ia boleh mengkadu kemana ia suka Jawab Wang Kelang menggagahkan dirinya Dari pengungkapan tema dan latar tadi Kita bisa menilai bahwa tema dan latar itu saling memiliki hubungan Nah disini kita juga bisa menyimpulkan bahwa Ketika Wang Kelang berada di suasana yang gentil dan ketakutan Ia bernazar apabila selamat Tetapi ketika ia sudah selamat dan berada di suasana tenang dan damai Ia melupakan nazarnya itu Jadi tema yang dipilih akan menuntut pemilihan latar yang sesuai dan mampu mendukung Disini berkaitan arat nih dengan teori yang dikemukakan oleh Nur Giantoro tadi Pada awal pembahasan kita Tiga adalah diksi dalam cirpen yang berjudul dari Siak ke Singapura Sebenarnya di dalam cirpen ini terdapat beberapa diksi Yang pertama ada kata toroen Dalam kalimat tiba-tiba badai toroen Artinya toroen disini adalah turun Nah menurut pemahaman saya toroen disini artinya adalah menghadang Yang kedua adalah kendoer Pada kalimat kebetoelen badai itu poen terus kendoer Nah ini artinya kebetulan badai itu pun terus kondur Nah menurut pemahaman saya kendur disini adalah menghilang Tiga ada kata dipokoel dalam kalimat dipokoel badai itu Nah artinya disini adalah dipukul badai itu Menurut pemahaman saya dipukul disini artinya diterpa atau dihadang Diksi yang keempat adalah tongkang Nah artinya tongkang disini adalah suatu jenis kapal yang dengan lambung datar Atau suatu kotak besar yang mengapung Nah ini ditarik dengan kapal tunda atau dengan mesin pendorong Teman-teman itulah pembahasan kita pada video kali ini Terima kasih nikah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya